Intro Apa yang terjadi di dunia bisnis tahun depan? Tahun 2020, tahun 2021? Percayakah kalau banyak orang yang akan menahan diri untuk tidak melakukan investasi baru dalam 2 tahun ke depan? Sekali lagi, hal itu keputusan wajar. Ditambah pergeseran perilaku pasar di mana konsumen jarang pergi ke depan ke main store. Membuat mall-mall besar berkurang angker tenannya. Pasar bergeser ke eksperimental market instagramable location. Dan ini sekali lagi tidak salah dan inilah opini main street. Fakta bisnis terjadi 2 tahun ini banyak turun trennya terutama di pasar retail. Di mana juga sahabat semua tahu saya ada 800 meter persegi ruangan di food arcade di Bilangan, Jakarta Selatan. Dan dalam pertemuan tenan dengan pengelola bulan lalu didapat keluhan bahwa sales turun 20% tahun ini rata-rata di semua outlet di tempat tersebut. Jadi, apa yang mau kita bahas kali ini? Kita bahas perilaku bisnis di pasar pendapatan income tertentu. Sederhananya, pendapatan berbeda, perilaku pasar berbeda. Saat ini, pendapatan per kapita GDP Indonesia adalah 3.800 dolar. Dari 2014 kemarin adalah 3.500 dolar. Sayang ya, tumbuhnya nggak terlalu signifikan. Karena pasar dengan pendapatan tersebut, cara mainnya nggak lebar dan tidak banyak. Di mana? Di 3.800 itu nggak banyak dan tidak lebar. Karena apa? Karena disposable income-nya masih kecil. Apa itu disposable income? Pendapatan yang bisa ditabung atau dimanfaatkan untuk kebutuhan lain selain kebutuhan utama. Lalu, bagaimana strategi bisnisnya? Pasar kelas bawah, say, naik porsinya. Naik volumenya dan ini anomali. Nah, disinilah kita akan bermain dalam 2 tahun ke depan. Ini kunci sukses bisnis 2 tahun ke depan. Inilah tahun kejayaan UKM. Inilah peluang. Jangan berharap pada pemerintah untuk hal ini. Mereka sedang euforia berpolitik. Kita garap pasar bawah. Pasar C yang tumbuh 15% karena kelas B turun ke bawah. Sekali lagi, pebisnis asing, mau aseng, juga asing, tidak akan bakal masuk ke kelas C. Dan kunci sukses di kelas bawah adalah strategi 4T. Produk, pricing, place, dan promotion. Pastinya saya akan urai satu persatu. Namun, saya akan fokus ke satu masalah dulu saja, yaitu pricing. Pricing adalah strategi psikologi. Dan ini insya Allah boleh dikatakan saya bisa deh dalam tanda petik. Jadi kita bahas mengenai strategi harga di pasar C. Eh sebentar, pantasnya ini gratis atau berbayar ya? Masa sih setiap hari dikasih ilmu gratisan banyak dan terus nggak dipraktekin? Ya bagaimana nih tanggung jawab ilmunya? Mau lanjut? Saya kasih nih, tapi dipraktekin. Janji ya, kalau jadi wacana doang, mending saya buka kelas dan harus berbayar. Mahal. Bagaimana? Kalau mau praktek, saya ikhlas ngasih sini. Dil dulu ya. Kita praktek.